oke jadi sesuai di judul kali ini aku mau ngomper antara kernel EAS dan HMP dan sebelum aku jelasin pengalamanku selama pakai kedua jenis kernel ini aku jelasin dulu disini aku ngetesnya aku usahakan sportif mungkin ya dan seadil mungkin jadi misalkan aku install kernelnya ini kan pakai panda aku pakai panda antara EAS dan HMP dan waktu install itu aku samain ya aku usahakan sama jadi misalkan kernelnya itu aku pilih yang OC di HMP pun aku juga pilih yang OC misalkan di EASnya itu aku kasih yang non-UV di bagian HMP nya pun aku juga pokoknya aku setarakan aku samain biar hasilnya juga seimbang dan waktu aku ngetes pun aku usahakan untuk suhunya segala macam adem ya normal seperti biasa lalu tes oke dan saatnya kita lihat hasilnya guys disini untuk kedua hasilnya sudah aku screenshot dapet yang pertama aku memakai kernel EAS yang ini di custom ROM Evolution X sama-sama evolusi apa Evolution X untuk custom ROM nya Android 11 ya dan untuk hasil CPU trollingnya dia dapat kayak gini ini yang EAS kalau untuk yang HMP HMP yang warna hitam ini ya hitam ini HMP dan EASnya yang putih HMP untuk HMP CPU trollingnya dapat kayak gini oke kalian bisa lihat mulai dari maksimal sama sama avragi nya 175 146 124 oke 175 146 124 kalau yang EAS 171 152 130 jadi secara CPU trolling ini lebih stabil yang EAS ya daripada yang HMP terus untuk hasil antutu benchmark pakai yang EAS dulu ya yang EAS dapet 169.000 sekian dengan suhunya 41 derajat celcius ini dari adem 35 ke 41 sudah mentok ya di 41 tapi kalau rata-ratanya tuh tentu nggak sampai 41 sih mungkin antara 39 atau 40-an kemudian waktu pakai HMP itu dapetnya 158.000 sekian dan kalian bisa lihat itu aku ngetesnya nggak terlalu suhu adil ya maksudnya ngetesnya di suhu agak lumayan anget tapi nggak waktu aku rasain di tanganku ya maka dem sebenarnya tapi nggak tahu kenapa waktu ketetek itu jadi 41 mulainya sampai di 45 derajat celcius kemudian turun lagi ke 44 tapi dari hasil skor antutu ini kita bisa simpulkan bahwa yang EAS itu hasilnya lebih performanya lebih banyak yang lebih bagus dan yang HMP lebih berkurang terus untuk pengalaman penggunaan aku pakai main game itu emang jujur aja lebih enak pakai yang EAS kalau untuk main game lebih enak pakai yang EAS kalau yang pakai HMP itu kerasa berat gitu ya waktu awal dua kali buka game-nya pun juga kerasa lemot gas lebih-lebih berat gitu di slide-slide gitu ya daripada yang EAS kalau yang EAS itu lebih satsep ya kasarannya itu kalau yang HMP itu dia lebih santai lebih kalem kalau yang EAS itu dia lebih abrakan gitu ya lebih lebih apa ya obrus kalau orang Jawa itu bilang satsep gitu ya terus kalau dipakai buat multitasking itu jujur aja lebih enak yang EAS juga ya karena kalau kalau yang HMP itu kayak kita ngerasa dapat mau aplikasi apapun tahitu game atau sosial media dapetnya ya catanya segitu-segitu semua gitu ya rata dapetnya tapi kalau yang EAS itu seolah kita setiap kali buka aplikasi aplikasi yang kita buka itu jadi enteng gitu loh aplikasi yang kita buka itu jadi enteng nggak tahu kalau yang di belakang layar ya itu enteng apa enggak tahu itu performanya ya Tuhan kalau untuk yang dibuka ya yang dibuka itu lebih enak pakai yang EAS kemudian yang terakhir soal baterai kalau untuk penggunaan baterai menurutku masih terbilang 11-12 lah tapi kalau misalkan di cek secara lebih detail itu aku lebih apa lebih merasa yang HMP itu lebih hemat baterai ketimbang yang EAS kalau yang EAS itu mungkin karena dia lebih fokus ke performanya ya jadinya penggunaan baterainya ini agak sedikit lebih boros daripada waktu aku pakai yang HMP ya kira-kira seperti itu kalian bisa simpulkan sendiri jadi misalkan kalian nyari custom ROM buat daily kalian bisa pakai yang HMP yang non-OC ya karena disini sekali lagi untuk kenal yang aku tes ini OC overclock semua overclock semua kalian bisa lihat di CPU routing tadi disini overclock maksimal CPU clocknya 2.2 jadi ini yang overclock yang HMP pun juga gitu maksimal CPU clocknya 2.2 jadi kalau misalkan kalian lebih milih ke baterai dan nggak main game kalian pakai kernel yang non-OC ya yang bukan overclock itu kalau pengen hemat baterai dan kalau misalkan kalian pengen main game kalau lebih fokusnya ke performa untuk main game kalian pilih yang overclock dan EAS itu jauh lebih oke dipakai buat main game ya untuk selebihnya kalian bisa simpulkan sendiri makasih udah nonton video ini kasih like kalau suka dislike kalau nggak suka dan ketemu lagi di next video see you bye-bye saya lagi di rumah degas jangan lupa subscribe like comment and share comment and subscribe